Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 10. Yesus mengutus tujuh puluh pengikutnya. Sesudah itu, Yesus memilih tujuh puluh pengikut yang lain. Ia mengutus mereka pergi berdua-dua untuk mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Ia berkata kepada mereka, Ada banyak tuayan yang harus dipanen, tetapi hanya ada sedikit penuai yang memanennya. Allah adalah pemilik tuayan ini. Karena itu, mintalah kepadanya supaya mengirim lebih banyak pekerja untuk memanen tuayanya. Pergilah, aku mengutusmu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa uang, tas, atau sandal. Jangan juga berhenti untuk menyapa siapapun di jalan. Rumah manapun yang kamu masuki, katakanlah, damai sejahtera tinggal dalam rumah ini. Jika orang yang cinta damai ada di sana, berkat damai sejahteramu juga akan tinggal atasnya. Tetapi, jika tidak, berkat damai sejahteramu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu dan jangan berpindah-pindah rumah. Makanlah dan minumlah apa yang mereka berikan kepadamu, sebab seorang pekerja pantas mendapatkan upahnya. Jika kamu memasuki sebuah kota dan orang-orang di sana menyambutmu, makanlah makanan yang mereka berikan kepadamu. Sembuhkan orang-orang sakit yang ada di sana, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah sangat dekat padamu. Tetapi, jika kamu masuk ke sebuah kota dan orang-orang di sana tidak menyambutmu, pergilah ke jalan-jalan kota itu, katakanlah, bahkan debu dari kotamu yang menempel di kaki kami akan kami kebaskan di depanmu. Tetapi, ingatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, orang-orang Sodom akan dihukum lebih ringan daripada orang-orang di kota itu. Yesus memberingatkan umatnya yang menolak dia. Horazim, kamu akan celaka. Bethsaida, kamu juga akan celaka. Kalian sudah melihat aku melakukan banyak mujizat, tetapi kamu tidak bertobat. Jika mujizat yang sama juga terjadi di Tirus dan Sidon, mereka pasti sudah bertobat sejak dulu dan tetap hidup. Mereka akan memakai kain yang dipakai untuk berkabung dan duduk di atas abu. Tetapi, pada hari penghakiman, hukumanmu akan lebih berat daripada Tirus dan Sidon. Dan kamu, Kapernaum, apakah kamu akan ditinggikan ke surga? Tidak, kamu akan dibuang ke dunia orang mati. Jika ada orang mendengarkan kamu, ia juga mendengarkan aku. Tetapi, siapa yang menolakmu, ia juga menolak aku. Dan jika ia menolak aku, berarti ia menolak dia yang mengutus aku. Kejatuhan setan Ketika ketujuh puluh pengikut itu kembali dari perjalanan, mereka sangat bersuka cita. Mereka berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat taat kepada kami karena namamu. Yesus berkata kepada mereka, Aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Ketahuilah, aku telah memberimu kuasa untuk menginjak dan meremukkan ular dan kalajengking, serta semua kuasa atas musuh-musuh. Tidak akan ada yang mencelakakan kamu. Akan tetapi, jangan kamu bersuka cita atas hal-hal ini. Bersuka citalah karena namamu tertulis di surga. Yesus berdoa kepada Bapak. Saat itu, Yesus merasa sangat bersuka cita dalam roh kudus. Ia berkata, Aku memuji engkau, ya Bapak, Tuhan atas langit dan bumi. Aku bersyukur karena engkau menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang bijaksana dan cerdas. Tetapi engkau menunjukkan kepada anak-anak kecil. Ya Bapak, engkau melakukannya karena inilah yang sebenarnya engkau inginkan. Bapak ku telah memberikan semuanya kepadaku. Tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapak. Dan tidak ada yang mengenal Bapak kecuali anak. Dan orang-orang yang dipilihnya untuk diberitahu mengenai Bapak. Kemudian, Yesus berpaling kepada murid-muridnya sendiri. Ia berkata, Kamu sangat diberkati, sehingga dapat melihat apa yang kamu lihat sekarang. Kukatakan kepadamu, banyak nabi dan raja yang ingin melihat hal-hal yang kamu lihat sekarang. Tetapi mereka tidak bisa. Dan mereka ingin mendengar hal-hal yang kamu dengar sekarang. Tetapi mereka tidak dapat. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Kemudian, seorang guru Taurat berdiri dan bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab Yesus kepada guru Taurat itu. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu mengerti dari situ? Orang itu menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap pikiranmu. Juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yesus berkata, Tetapi orang itu ingin membenarkan dirinya sendiri, maka ia berkata kepada Yesus, Tetapi siapakah yang disebut sesamaku? Menjawab pertanyaan ini, Yesus berkata, Ada orang yang pergi dari kota Yerusalem ke kota Jericho. Para perompok mencegatnya, merobek-robek pakaiannya, dan memukulinya. Kemudian mereka meninggalkan orang itu tergeletak setengah mati di jalan. Kebetulan seorang imam Yahudi lewat di jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia pergi begitu saja dan tidak menolongnya. Berikutnya, seorang Lewi melewati jalan itu. Walaupun melihat orang yang terluka, orang Lewi itu juga tidak mau menolong. Ia hanya pergi begitu saja. Kemudian ada seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Ia berjalan melalui tempat orang yang terluka itu tergeletak. Ia melihat orang itu dan merasa kasihan, kepadanya. Lalu, orang Samaria itu mendekatinya, mengoleskan minyak dan anggur pada luka-lukanya, dan membalut luka-luka orang itu. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya, dan membawanya ke sebuah penginapan. Di sana ia merawat orang yang terluka itu. Keesokan harinya, orang Samaria itu mengeluarkan dua keping uang perak, dan memberikannya kepada pengurus penginapan itu. Ia berkata, Rawatlah orang yang terluka ini. Jika untuk merawatnya kamu menghabiskan lebih banyak dari uang ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali nanti. Lalu Yesus berkata, Menurutmu, siapakah di antara ketiga orang itu yang benar-benar menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu? Guru Taurat itu menjawab, Orang yang menolongnya. Lalu Yesus berkata, Kalau begitu, pergilah dan lakukanlah hal yang sama. Maria dan Martha Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Yesus masuk ke sebuah desa. Seorang perempuan bernama Martha mempersilahkan Yesus untuk menginap di rumahnya. Ia mempunyai saudara perempuan bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia mengajar. Tetapi Martha, saudarinya, terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Martha pun masuk dan berkata, Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudariku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan ini sendiri? Katakanlah kepadanya untuk membantuku. Tetapi Tuhan menjawab, Martha, Martha, kamu khawatir dan memusingkan diri dengan terlalu banyak hal. Hanya satu hal yang penting, Maria sudah memilih pilihan yang tepat yang tidak akan pernah diambil darinya.